Oke selamat siang Ini ada pasien Vario 150 Mau tambah remote baru dari pandaan Kita keep point alat baru kita Untuk proses daftar IDK Tambah remote baru Juga untuk ngetes Antara SCU dengan ECU Dia connect atau tidaknya Oke mas bro Langsung saja kita buka disini yang ini Panelnya yang di depan SCU nya Karena untuk Vario 150 Ini ada di depan sini Ini kita buka, ini kita lepas Semua soketnya dulu Untuk ID barcode Ini tidak ada, hanya tersisa Satu remote, kita proses Tambah remote baru Kita pasang dulu disini Coba kita nyalakan dulu Kita matikan Kita offkan dulu Oke Kita buka dulu remote yang ingin kita daftarkan Mas bro Oke ini remote original Oke pastikan semuanya dalam posisi off Remote yang pertama off Remote yang kedua off Juga Answer back system nya Ataupun alarm nya Dia non aktif Oke Oke Kita masuk pendaftaran remote baru Kamera ku ngeblur Oke Remote yang pertama ini off Kedua yang new ini off Yang pertama yang lama ini kita on kan Kita masuk pendaftaran remote baru Atau yang dinamakan kalau ke motor nya Pakai kabel inspection adapter Ini kita on kan Ini kita on kan Remote kita sudah on Tekan switch starter satu kali Remote yang lama kita off kan Remote yang baru kita on kan Oke Perhatikan pola kedip pada remote baru Ketika sudah berhasil teregister Maka ada pola kedip sebanyak empat kali Dan ID lampu smart game nya juga berkedip Kontak on Nah dia ada pola kedip Nah disini tanda yaitu Satu Dua Tiga Bentar Satu Dua Tiga Empat Pola kedip indikator smart key Dia menyala Berarti pendaftaran remote nya berhasil Oke Invection adapter kita off kan Kontak kita off kan Kita coba remote yang baru Berhasil Remote yang lama Remote yang baru Remote yang lama Ini remote yang lama posisi off Remote yang baru posisi on Kita kontak on Indikator smart key nyala Indikator selenoid on Kontak on Indikator smart key mati Kontak off Remote kita off kan Semuanya off Oke berhasil Tinggal kita pasang ke motor nya langsung Oke kita on kan remote yang baru Kita buka yang lama Coba kita hidupkan motor nya Tekan sistator satu kali Kontak on Motor kita nyalakan Oke jika ID barcode nya hilang Cukup tambah remote baru saja Tetapi kalau hilang semua remote dan ID nya Ini malah yang Bengkak biayanya Oke ya mas bro Cukup sekian Tutorial cara penambahan remote baru Dengan menggunakan Alat Baru Salam dari JJ Channel Semoga berkat dan mantap Terima kasih telah kan Terima kasih telah kan